hai 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 semuanya welcome back to my youtube channel jadi di video kali ini mami mau share video evaluasi budget untuk minggu pertama dan kedua bulan Desember 2022 ya nggak kerasa banget ya ampun tahun 2022 tuh udah tinggal dua minggu lagi ya mam nggak kerasa banget kita akan masuk ke tahun 2023 semoga semua resolusi di tahun ini itu segera tercapai ya yang belum tercapai dan semoga resolusi di tahun depan dan rezeki kita di tahun depan itu bisa lebih bertambah lagi amin nah ini mami mau langsung aja buat evaluasinya ya oh iya teman-teman semua gimana nih kabarnya semoga sehat selalu buat yang lagi sakit tetap semangat ya semoga cepat sembuh dan cepat pulih mami juga mau ucapin banyak terima kasih buat teman-temannya udah klik video ini semoga kalian suka sama videonya ya dan semoga videonya bisa memotivasi dan menginspirasi buat yang belum subscribe please banget buat subscribe like dan komennya juga biar Mami bisa makin semangat buat upload video berikutnya boleh juga di follow Instagram Mami yang ada di atas ya atau linknya boleh cek di description box nah ini Mami langsung aja tulis itu yang pertama ada untuk jajan anak jadi ini ada pemakaian di tiga tanggap itu yang pertama ada ada sebesar Rp60.000 terus ditambah Rp30.000 ditambah Rp20.000 sama dengan Rp110.000 ya Nah ini terus dikurang Rp200.000 sisanya masih ada Rp90.000 ini mau Mami cocokin dulu sama uangnya 123456789 oke uangnya sesuai Rp90.000 juga lanjut Mami masukin dulu uangnya ada dalam dompetnya lagi terus itu udah Mami garisin terus Mami tulis pemakaiannya tadi ya terus ini lanjut lagi ke kategori lain-lain ada pemakaian di tiga tanggal juga jadi yang pertama itu Rp30.000 terus tanggal yang kedua juga Rp30.000 dan yang terakhirnya ini Rp20.000 ini mau lanjut Mami garisin dulu terus mau ditotalin dulu untuk total pemakaiannya itu ada berapa jadi total pemakaiannya itu Rp80.000 ya ini Rp80.000 Mami tulis dan Mami kurangin Rp100.000 sisanya itu harus ada Rp20.000 nah ini sesuai sisanya juga Rp20.000 lanjut Mami masukin lagi uangnya dan catatannya Mami tempel lagi ke dompet kita lanjut lagi ini di pos belanja minggu pertama ini udah kosong ya jadi itu Mami ada beli untuk makan itu di minggu pertama ada lumayan banyak jadi ini Mami anda beli mie ayam itu Rp49.000 kemudian beli es podeng itu Rp12.000 terus di tanggal berikutnya itu juga Mami ada beli telur dan ayam itu Rp46.000 Rp5.000 ini mau Mami hitung dulu semua total belanjaannya itu ada berapa selesai atau nggak ya bisa Rp150.000 ini sesuai Rp150.000 jadi emang bener nggak ada sisanya ya Nah lanjut lagi ke belanja mingguan yang kedua Mami ada beli itu ada telur dan ayam lagi Rp5.000 karena emang waktu itu pas belanja tuh uangnya kurang Rp5.000 ya jadi Mami ambil dari yang belanja minggu kedua terus itu juga Mami ada beli Mami beli kentang itu Rp23.000 terus beli soto juga itu Rp26.000 terus beli ayam Rp39.000 kemudian beli sosis itu sosisnya itu Rp27.000 nah terus Mami beli nasi padang Rp38.000 ya ini emang di minggu pertama dan kedua itu banyakan jajannya gitu ya karena emang Mami belum sempet buat belanja ke pasar jadi kalau emang mau masak juga masak yang ada di rumah dan kebetulan emang ini kita lagi ada banyak keluar juga makanya jadi lebih banyak jajannya nah itu tadi udah Mami totalin totalnya Rp148.000 jadi masih ada sisa Rp2.000 uangnya sesuai ya nah untuk yang uang minggu ketiga dan keempat belanja mingguan itu masih aman banget kita lanjut lagi ini ke belanja bulanan jadi belanja bulanannya itu ada di beberapa tempat jadi ada yang online sama offline gitu ya ini yang pertama di Hypermart itu habisnya Rp335.000 kemudian itu Mami ada beli di Shopee jadi kayak tisu itu tuh Mami belinya di Shopee nah itu kemarin Mami dapet tisu 1 kilo itu cuma Rp22.500 ya ini merk yang montis itu kebetulan emang lagi ada kupon diskon gitu makanya jadi dapetnya lebih murah harga aslinya itu sekitar Rp30.000 gitu ya Mam tapi karena ada kupon makanya jadi jatuhnya itu cuma Rp22.500 itu untung banget jadinya ya nah ini mau Mami totalin dulu untuk belanja bulanannya oh iya ini ada yang ketinggalan yang paling bawah itu belum Mami tulis jadi ini Mami pindah ke halaman sebelahnya lagi itu Mami ada beli beli snack gitu cemilan jajanan ya Mam di Shopee oh iya video untuk belanja snacknya juga udah Mami upload kemarin di YouTube teman-teman yang belum nonton boleh banget ditonton ya videonya ada di bawah video ini nah ini tadi Mami hitung dulu dan masih ada sisanya ya itu sisanya tadi masih ada Rp105.000 dan sesuai ya terus lanjut lagi nih ke kategori bensin jadi pemakaian itu ada dua pemakaian di dua tanggal nominalnya itu Rp25.000 dan Rp25.000 jadi total pemakaian itu Rp50.000 dan masih ada sisa itu Rp50.000 ini juga sesuai uangnya ada Rp50.000 langsung Mami masukin lagi ke dalam dompet pintarnya catatannya juga Mami tempel lagi nah ini ini dia agak susah ditempel ya jadi tiap dibalik jatuh-jatuh lagi itu kan kayak gitu tuh ya nah terus kita lanjut lagi ke kategori berikutnya ini ada gas dan galon jadi Mami baru beli satu aja nih di satu tanggal ini tuh Mami beli dua galon totalnya itu Rp18.000 nah jadi ini mau Mami totalin dulu untuk pemakaiannya kan Rp18.000 dan sisa budgetnya itu masih ada Rp82.000 oke ini sesuai ya lanjut Mami masukin lagi uangnya ke dalam dompet terus catatannya juga ditempel terus kita ke kategori pegangan ini pegangannya ada pemakaian di tiga tanggal jadi yang pertama itu Rp50.000 kemudian di tanggal berikutnya itu tanggal berikutnya itu ada pemakaian Rp40.000 dan yang terakhir itu Rp10.000 ini Mami totalin totalnya Rp100.000 terus Mami kurangin dulu dari budget awalnya Rp200.000 dan sisanya masih ada Rp100.000 ini juga sesuai uangnya Rp100.000 lanjut Mami masukin lagi terus ini Mami tempel lagi catatannya dan yang terakhir ini ada kategori yang kita terduga pemakaiannya itu ada di dua tanggal jadi yang pertama itu untuk uang kas bayar Rp20.000 dan yang kedua itu Rp40.000 Mami hitung dulu totalnya itu Rp20.000 ditambah Rp40.000 Rp60.000 dikurang Rp20.000 itu Rp120.000 ya dan ini sisanya masih ada uangnya sesuai Oh ya mohon maaf itu tadi Rp180.000 ya jadinya ya bukan Rp120.000 nah ini semua udah selesai untuk evaluasi dua mingguannya semoga budgetnya cukup sampai akhir bulan nanti makasih banget buat teman-teman yang udah ikutin video sampai habis mohon maaf Apabila ada salah salah kata dalam video ini sampai jumpa lagi di video berikutnya bye 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 Terima kasih telah menonton!